Selamat malam, Din Minimi, tokoh gerakan separatis Aceh Merdeka, diusulkan oleh BIN untuk mendapatkan amnesti. Namun usulan ini menuai tantangan, termasuk dari pangkostrat legend Edy Rahmayadi. Edy ingin Din Minimi dan para pengikutnya dibawa ke hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan kriminal yang mereka lakukan selama ini. Rabu sore Kepala Badan Inteligen Negara BIN Sutyoso melaporkan hasil negosiasinya dengan gerakan Aceh Merdeka kepada Wakil Presiden Yusuf Kala di kantor Wakil Presiden Jakarta Pusat. Sutyoso juga menyampaikan usulan pemberian amnesti kepada Nurdin Ismail alias Din Minimi dan pengikutnya. Menipisnya logistik yang dimiliki para anggota GAM yang dipimpin Din Minimi menjadi salah satu pemicu. Din Minimi dan anggotanya menyerahkan diri. Kita kan kita sudah tahu suasana psikologis dia kan sudah tahu. Dia sebenarnya kekurangan logistik, lalu dia sudah gundah gitu kan. Lalu tak suruh berpikir sendiri aja kan. Kalau kamu teruskan nanti akan seperti ini, tetapi kalau kamu berhenti sini akan seperti ini. Silahkan pilih. Peraturan pemberian amnesti tertuang dalam Kepres No. 22 tahun 2005 tentang pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM. Dalam keputusan itu pemberian amnesti harus mendapat masukan dari DPR RI. Usulan Suti Oso untuk memberikan amnesti kepada Din Minimi menuai pro dan kontra. Panglima Kostratlet CENTNI Edi Rahmayadi meminta berbagai tindakan kriminal yang pernah dilakukan. Din Minimi dan kelompoknya tetap diserahkan kepada penegak hukum. Itu nanti hukum ya yang bicara ya. Kita tidak tahu sampai ke situ. Yang jelasnya siapa yang bersalah di Republik yang berdaulat ini, ya harus dihukum. Din Minimi adalah pemimpin kelompok separatis yang menyerahkan diri selasa lalu. Setelah melalui mediasi dan pendekatan, Suti Oso berhasil membucuk Din Minimi untuk menyerahkan diri. Bersama dengan 120 anggotanya, Din Minimi atau Nurdin Ismail ini juga menyerahkan senjata. Selama 4 tahun mereka tinggal dalam hutan. Salah satu alasan kelompok Din Minimi menyerahkan diri karena kecewa terhadap petinggi gerakan Aceh Merdeka. Tiga anggota Din Minimi kini masih dalam pencarian. Tim Liputan melaporkan untuk NET.